Insiden ledakan di depan gereja katedral Makassar pada minggu 28 Maret 2021 membuat warga sekitar panik. Pasalnya ledakan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah tersebut terjadi selesai ibadah Misa Palma berlangsung. Dari keterangan yang ada sebelum ledakan terjadi, pelaku sempat ditahan di pintu masuk halaman gereja. Dilansir kompas.com, pastor gereja katedral Makassar Wilhelmus tulak menjelaskan teknologi kejadian. Wilhelmus menjelaskan peristiwa itu diperkirakan terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah setelah ibadah Misa Kedua berlangsung. Ketika umat Misa Kedua pulang, yang lain pun masuk. Saat itulah pelaku diduga bom bunuh diri berjumlah dua orang dengan mengendarai motornya masuk ke dalam lokasi gereja. Kedatangannya pun sudah diawasi oleh petugas keamanan. Bahkan ia sempat ditahan oleh petugas agar tidak masuk ke dalam area gereja. Keduanya diinformasikan nekat masuk ke lokasi gereja, tapi ditahan hingga terjadi ledakan. Wilhelmus menegaskan bahwa pelaku ditahan masuk oleh petugas di pintu masuk halaman gereja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!